Ada seseorang yang mengambil keuntungan tetapi membahayakan nyawa seseorang. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim Kata Allah dalam Al-Quran, Siapa yang curang, maka kelak di akhirat, ia akan membawa kecurangannya. Orang yang curang sama pelat merah, Ntar di akhirat di, apa tuh namanya, di tanggai, apa tuh kalau bahasa Betawi. Di apa, di tandur, di tandur. Bukan tau tandur. Iya itu namanya, diangkat, di gotong tuh pelat merah. Anak sekolahan yang ngambil bakwan dua bayar cuma atu, Ntar di akhirat juga di, apa tuh namanya tadi? Tandu di bopong, di bopong. Bawannya orang mah keren, bopongnya di mobil. Lu liat, ini bopong buakwan. Di dunia bisa selamat, kalau gak sampai ketahuan sama aparat. Tapi kelak di akhirat, Allah akan bayar dengan kes azab yang dapat ia rasakan. Nah, uzubillahimin. Sebagai seorang muslim tentunya perlu memiliki sifat kehati-hatian. Waro dalam mencari rezeki. Dapat rezeki, tapi dari cara yang halam. Nah, uzubillah, kita sama saja memberikan harta tersebut kepada anak, cucu kita. Makanan-makanan yang haram. Memang ada syair mengatakan. Seribu satu macam cara orang cari makan. Dari menjual koran hingga menjual kehormatan. Ada cara yang halal. Ada cara yang haram. Silahkan mau pilih yang mana. Namun semua cara ada tanggung jawabnya. Di hadapan Tuhan dan manusia. Ya, koprol kata koprol. Makanya kita mesti teliti. Orang kalau misalkan dibilang nih rata-rata sekarang udah banyak bang. Orang jual madu isinya racun. Ibu, mending diracun apa dimadu? Padu. Dapatnya ceritaan semua. Oleh karena kita mesti teliti. Jangan sampai kita pun bahaya daripada obat-obat yang beredar di luar sana. Atau. Atau.